Al-Fatihah 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 Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, dan pohon korma yang bercabang dan yang tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama, kami melebihkan sebagian tanam-tanaman itu atas bagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Wa'in ta'jab fa'jabun qawluhum, a'idha kunna duraban, a'inna lafì khalkin jadid. Aulahika al-lazina kafaru bi-rabbihim. Wa'ulahika al-akhlalu fi'a'naqihim. Wa'ulahika ashabun nalihum fi'ha khalidun. Dan jika ada sesuatu yang kamu herankan, maka yang patut mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami sesungguhnya akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Orang-orang itulah yang kafir kepada Tuhannya. Dan orang-orang itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Mereka meminta kepadamu supaya disegerakan datangnya siksa. Sebelum mereka meminta kebaikan, padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksa sebelum mereka. Sesungguhnya, Tuhanmu benar-benar mempunyai ampunan yang luas bagi manusia, sekalipun mereka zolem. Dan sesungguhnya, Tuhanmu benar-benar sangat keras siksanya. Dan sesungguhnya, Tuhanmu benar-benar meminta kebaikan, Tuhanmu benar-benar meminta kebaikan, Orang-orang yang kafir berkata, Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad, suatu tanda kebesaran dari Tuhannya? Sesungguhnya, Kamu hanyalah seorang pemberi peringatan. Dan bagi tiap-tiap kaum, ada orang yang memberi petunjuk. Terima kasih. Al-Fatihah Al-Fatihah Allah mengetahui apa yang digandung oleh setiap perempuan Dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah Dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya Alimul ghaybi wa shahadatil kabirul muta'al Yang mengetahui semua yang ghayb dan yang nampak Yang maha besar lagi maha tinggi Sawa'um minkum man asarul qawla wa man jaharu bihi wa man Huwa mustaghfim billayli wa sari bum bin nahar Sama saja bagi Tuhan Siapa diantaramu yang merahasiakan ucapannya Dan siapa yang berterus terang dengan ucapan itu Dan siapa yang bersembunyi di malam hari Dan yang berjalan menampakkan diri di siang hari Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi Yakhfadunahu min amri Allah Inna Allah la yugayiru ma biqawmin Hatta yugayiru ma bi'anfusihim Wa iza arudallahu biqawmin su'an falamarudalah Wa iza arudallahu biqawmin su'an falamarudalah Wa ma lahum min duunihi min wal Bagi manusia Ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran Di muka dan di belakangnya Mereka menjaganya atas perintah Allah Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum Sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum Maka tak ada yang dapat menolaknya Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain dia Waladzi yurikumu albarqa khawfan watomaa Waladzi yurikumu albarqa khawfan watomaa Dialah Tuhan yang perlihatkan kilat kepadamu Untuk menimbulkan ketakutan dan harapan Dan dia mengadakan awan mendung Wa yusabbi khurra dubi khamtihi Wal malaiikatu min khifatihi Wa yursilu al-sawaiqa Fa yusibu bihaa man yasha'u Wahum yujadiluna fi Allahi Wahu wa shadidu al-miha'u Dan guru itu bertasbih dengan memuji Allah Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya Dan Allah melepaskan halilintar Lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki Dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah Dan dialah Tuhan yang maha keras siksanya Lahu da'watul haqqi wal ladhina yad'una min dunihi Layas tajibuna lahum Bi shay'in illa kabasiti kaffaihi ilal Ma'ili yablu kuffaku wa ma'uwa bibbalighi Wa ma'u wa'ul kaffirina illa fi zholal Hanya bagi Allah lah Hak mengabulkan doa yang benar Dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah Tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka Melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air Supaya sampai air ke mulutnya Padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya Dan doa ibadat orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka Walillahi yasjuduma fis samawati wal ardi tau'au wa karhau Wa zilaluhum bil uduwi wal asur Hanya kepada Allah lah Sujud patuh segala apa yang di langit dan di bumi Baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa Dan sujud pula bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari Kul marrabbu samawati wal ardi Kulillahu kul Afad takhattum min dunihi awliya Auliyaa la yemlikuuna li anfusihim naf Aulala durruh Kul hal yastawi al-a'ma wal basir Amhal tas Tawidhul ummatu wa an-nur Amjalu lillahi surukaa Al-khalaku ka khulkihi Fatashabahal khulku alayhim Amjalu lillahi surukaa Akhalaku ka khulkihi Fatashabahal khulku alayhim Qulillahu khulkihi Qulillahu khulkihi Say'i wawwal Wahidul qohar Katakanlah Siapakah Tuhan Langit dan Bumi? Jawabnya Allah Katakanlah Maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah? Padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak pula kemudurotan bagi diri mereka sendiri Katakanlah Adakah sama orang buta dan yang dapat melihat? Atau samakah gelap gulita dan terang-benderang? Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya? Sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka Katakanlah Allah adalah pencipta segala sesuatu Dan dialah Tuhan yang Maha Esa Lagi Maha Perkasa Anzala minasamai ma'an fasalat awdiyatum biqudariha Dan dialah Tuhan yang Maha Perkasa 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 Maha Perkasa Mengalirkan Mengalirkan air di lembah-lembah menurut ukurannya Maka Maka arus itu membawa buih yang mengambang Dan dari Dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan Atau alat-alat Ada pula buihnya seperti buih arus itu Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil Adapun buih itu Akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya Adapun yang memberi manfaat kepada manusia Maka ia tetap di bumi Demikianlah Allah membuat perumpamaan Perumpamaan Lillazhin astajabu li rabbihimul khusna Waladzhin lam yastajibu lahu Lahu anna lahum maa fi al-arzi jami'a Wa mith lahu maa hu laftadau bi Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Seruan Tuhannya Disediakan pembalasan yang baik Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Tuhan Sekiranya mereka mempunyai semua kekayaan yang ada di bumi Dan ditambah sebanyak isi bumi itu lagi bersertanya Niscaya Mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu Orang-orang itu disediakan baginya hisap yang buruk Dan tempat kediaman mereka Ialah Jahannam Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman Afamai ya'lamu anna ma'um sila ilaika mir rabbika lhaqquka man huwa a'ma Inna ma'ayatadakkaru ulul al-bab Adakah orang yang mengetahui bahwasannya Apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu Benar sama dengan orang yang buta Hanyalah orang-orang yang berakal saja Yang dapat mengambil pelajaran Alladzina yufu nabi ahdillahi wa la yankuzun al-misaq Yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah Dan tidak merusak perjanjian Waladzina yasiluna ma'amar Allahubihi ayyusula Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan Supaya dihubungkan Dan mereka takut kepada Tuhannya Dan takut kepada hisap yang buruk Dan mereka takut Al-Fatihah Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridoan Tuhannya Mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka Secara sembunyi atau terang-terangan Serta menolak kejahatan dengan kebaikan Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik Kennaat wadani yadakhulunaha Dan orang-orang itu mereka oleh jalamat Aba'ihim Wazwajihim Wazuliyyatihim Walmalaiikatu yadakhulun Alayhim Min kulli baba Jannatu adni yadakhulunahha Waman solakha Min abai'ihim Wazwajihim Wazuliyyatihim Walmalaiikatu yadakhulunah Alayhim Min kulli baba Yaitu surga aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang salih Dari bapak-bapaknya Istri-istrinya Dan anak cucunya Sedang malaikat Malaikat Masuk ke tempat-tempat mereka Dari semua pintu Assalamualaikum Bima sobartum Fani' Ma'uqabattar Sambil mengucapkan Assalamualaikum Assalamualaikum Bima sobartum Maka Alangkah baiknya Tempat kesudahan itu Alhamdulillah Alhamdulillah Ayyusola Wa yufsiduna Fil aardhi Ula'ika Lahumullah Natu Walahum Su'uddar Orang-orang yang merusak janji Allah Setelah diikrarkan dengan teguh Dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan Supaya dihubungkan Dan mengadakan kerusakan di bumi Orang-orang itulah yang memperoleh kutukan Dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk jahannam Allahu yabasutur rizqa Laman yasa og uyaqadir Allah meluaskan rezeki Dan menyempitkannya bagi siapa yang dia kehendaki Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia Padahal kehidupan dunia itu Dibanding dengan kehidupan akhirat Hanyalah kesenangan yang sedikit Al-Fatihah Al-Fatihah Orang-orang kafir berkata Mengapa tidak diturunkan kepadamu Muhammad Tanda mu'jizat dari Tuhannya Katakanlah Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki Dan menunjuki Orang-orang yang bertaubat kepadanya Al-Fatihah 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 Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal salih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Al-Fatihah Al-Fatihah Demikianlah, kami telah mengutus kamu pada suatu umat yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya, supaya kamu membacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Padahal, mereka kafir kepada Tuhan yang maha pemurah. Katakanlah, dialah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertawabat. Al-Fatihah 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 Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci Yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan Atau bumi jadi terbelah Atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara Tentulah Al-Quran itulah dia Sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah Maka tidakkah orang-orang yang beriman itu mengetahui Bahwa seandainya Allah menghendaki semua manusia beriman Tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya Dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri Atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka Sehingga datanglah janji Allah Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji Walau khudistuh zi'abirusulin min qoblikafaaam Dan sesungguhnya telah diperolok-olokkan beberapa rusul sebelum kamu Maka aku beri tangguh kepada orang-orang kafir itu Kemudian aku binasakan mereka Alangkah hebatnya siksaanku itu Afaman huwa qaimun ala kulli nafsim bimma kasabat Wajjalu lillahi surukaa kul sammuhum Amdunabbi'unahu bimma la ya'lamu fil ardi ambidzuhir minal qawul Falzuyina lilathina kafaru makruhum wasudduanissabir Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap diri Terhadap apa yang diperbuatnya Sama dengan yang tidak demikian sifatnya Mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah Katakanlah Sebutkanlah sifat-sifat mereka itu Atau apakah kamu hendak memberitakan kepada Allah Apa yang tidak diketahuinya di bumi Atau kamu mengatakan tentang hal itu Sekedar perkataan pada lahirnya saja Sebenarnya Orang-orang kafir itu Dijadikan oleh syaiton memandang baik tipu daya mereka Dan dihalanginya dari jalan yang benar Dan badang siapa yang disesatkan Allah Maka baginya tak ada seorang pun Yang akan memberi petunjuk Lahum azabun fil khayatid dunya Walazabul akhirati asak Bagi mereka azab dalam kehidupan dunia Dan sesungguhnya azab akhirat adalah lebih keras Dan tak ada bagi mereka seorang pelindung pun Dari azab Allah Madalul jannatilatibu idal muttaqun Tajri min takhtihal anharu ukuluhat ta'imu wadirluha Tilka uqabal ladzina taqawwa uqabal kafirinan nar Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang taqwa Ialah seperti taman Mengalir sungai-sungai di dalamnya Buahnya tak henti-henti sedang naungannya Demikian pula Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa Sedang tempat kesudahan bagi orang-orang kafir Ialah neraka Waladzina atainahumul kitaba Yafrukhuna bima unsila ilayka wa minal akh Zabi may yungkiru ba'duhu Qul innama umirtu an a'budallaha Walaa ushrikabih Ilayhi adu'u wa ilayhi ma'ab Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka Bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu Dan di antara golongan-golongan Yahudi dan Nasrani Yang bersekutu Ada yang mengingkari sebagiannya Katakanlah Sesungguhnya Aku hanya diperintah untuk menyembah Allah Dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan dia Hanya kepadanya aku seru manusia Dan hanya kepadanya aku kembali Waqadzalika anzalnahuhu khubman arubiyaw Walain ittabah ta'ahwahum ba'da ma'ajjaka minal ilmi Ma'alaka minal ilmi Wa'li'i wa'la waqqa Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al-Quran itu Sebagai peraturan yang benar Dalam bahasa Arab Dan seandainya kamu mengikuti Hawa nafsu mereka setelah datang Pengetahuan kepadamu Maka Sekali-kali tidak ada pelindung Dan pemelihara bagimu terhadap Siksa Allah Walakod arsalna rusulan min qobliku Wa'jalna lahum aswaja wa dhuriya Wa ma'kana lirusulin Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rosul sebelum kamu Dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan Dan tidak ada hak bagi seorang rosul mendatangkan sesuatu ayat mu'jizat Melainkan dengan izin Allah Bagi tiap-tiap masa ada kitab yang tertentu Allah menghapuskan apa yang dia kehendaki Dan menetapkan apa yang dia kehendaki Dan disisinya lah terdapat umul kitab Lawu mafuz Wa'imma nuriyannaka ba'dul ladhi na'iduhum Auna tawafayannaka fa'innama alaikal balaq walainal khisab Dan jika kami perlihatkan kepadamu Sebagian siksa yang kami ancamkan kepada mereka Atau kami wafatkan kamu Hal itu tidak penting bagimu Karena sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja Sedang kamilah yang menghisap amalan mereka Awa'lam ya raw'anna na'til ardu na'ku suha min adrofiha Awa'lam ya raw'anna na'til ardu na'ku suha min adrofiha Wa'allahu ya'kumul la mu'akibali hukmihi wa huwa sari'ul khisab Dan apakah mereka tidak melihat Bahwa sesungguhnya Kami mendatangi daerah-daerah orang-orang kafir Lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit Dari tepi-tepinya Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya Dan dialah yang maha cepat hisapnya Waqad makarul ladzina min qoblihim falillahi makru jami'a Ya'lamu matak sibukul lunafsi Wasaya'lamu l-kuffaru liman uqobaddar Dan sungguh orang-orang kafir yang sebelum mereka Orang-orang kafir Mekah Telah mengadakan tipu daya Tetapi semua tipu daya itu adalah dalam kekuasaan Allah Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap diri Dan orang-orang kafir akan mengetahui Untuk siapa tempat kesudahan yang baik itu Wa yakulul ladzina kafarulastamurussalankul Kafabilahi syaitan baynihi wa baynakum wa man indahu ilmul kitab Berkatalah orang-orang kafir Kamu bukan seorang yang dijadikan rasul Katakanlah Cukuplah Allah menjadi saksi Antaraku dan kamu Dan antara orang yang mempunyai ilmu Alkitab Terima kasih telah menonton